Intro Bayu Sekarang kamu menjadi idola, menjadi ikon ya di media sosial Tapi kalau ada orang yang tanya apakah suksesmu itu Ada kontribusi pelajaran pendidikan waktu di SMK atau tidak? Banyak sekali Seperti contoh kalau saya di animasi itu diajarkan agar memang tidak malu terhadap apapun Maksudnya kita sebagai animator, kita sebagai editornya, sebagai artisnya itu jadi satu semua Jadi kita memang digembleng agar tidak malu Pertama kali, semester pertama itu pertama kali masuk Ada pelajaran menggambar sketch Salah satu siswanya itu disuruh maju ke depan harus berlagak yang aneh-aneh gitu Nah memang kita digembleng agar tidak malu Nah itu yang tetap saya pegang sampai sekarang Tidak malu itu dalam konotasi positif Konotasi positif Percaya diri Percaya diri benar sekali Jadi tidak malu, nah itu yang sampai sekarang saya pegang Jika saya disuruh kayak tadi di depan orang banyak pun sekarang Saya sudah berani gitu Enggak malu-malu lagi gitu Oke jadi kepercayaan diri ya Iya kepercayaan diri ya Jadi ada manfaatnya nih ya Banyak Oh banyak Kalau ada yang tanya, kamu ini sebenarnya pekerjaannya apa? Saya kalau ditanya seperti itu Profesimu ini apa sebenarnya? Content creator Content creator, pekerja seni Youtuber, vlogger Youtuber, vlogger Kan dalam artian semuanya menggerucut ke Menghasilkan konten gitu kan Jadi content creator Content creator ya Termasuk udah main film juga ya Bikin film ya lah Iya Oke yang tadi Pak Jokowi sampai nonton Iya dong Pak Jokowi Dan Pak Mohajir juga waktu itu Pak Mohajir nonton dua kali Terima kasih banyak Pak Dua kali? Iya Itu pasti karena terpaksa ya Iya Oke Terus cerita sedikit bagaimana Sampai kamu bisa jadi seperti sekarang Prosesnya Ini banyak sekali anak-anak muda Yang selalu melihat Anak-anak muda seperti kamu yang sukses Di dunianya Itu instan Banyak orang yang tidak siap Melalui prosesnya Ya Padahal kamu jatuh bangun-jatuh bangun Ya denger-dengar bahkan Waktu film itu ditolak berkali-kali Nah bagaimana proses Sampai kamu bisa jadi seperti sekarang? Seperti kata Bang Adi Barusan tidak ada yang instan ya Saya di awal juga Saya ini siapa sih? Saya ini hanya orang yang Masuk SMK Saya ini siswa biasa Tapi gara-gara saya Pengen mengebleng diri saya sendiri Saya pengen berkarya Saya pengen ditonton orang Jadi saya upload lah Karya-karya saya itu ke Youtube Jadi sekarang sudah ada platform yang Di dalam platform itu Yang namanya Youtube ini Kita bisa mengupload semuanya disitu Dan semua orang nonton Kalau mungkin dulu pada waktu Jamannya Bang Andi Itu kan Eh kita seumur Oh iya Iya Gak usah dibedakan begitu Oke Bang Kamu udah diundang aja Bagus di acara Ya ampun bang Terus? Jadi Kalau misalnya zaman dulu Kalau misalnya kita mau ditonton Nah gitu kan bagus zaman dulu Iya Gak usah nyinggung-nyinggung aku Jadi kalau misalnya zaman dulu Kita mau ditonton orang Apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus pergi ke kota-kota besar dulu Kita mengikuti casting Agar kita bisa naik-naik Akhirnya ditonton orang banyak Tapi sekarang enggak Saya berawal bukan dari siapa-siapa Saya belajar dari sekolah saya Saya di animasi Saya diajari videografi Saya diajari sinematografi Saya diajari penulisan naskah Waktu di SMK animasi itu Saya serap semuanya Saya pingin meluapkan itu Saya akhirnya berkarya Udah ada karyanya Terus udah karya kita tonton doang Wah kita lucu nih karyanya Tapi masih ada yang kurang Gimana caranya karya kita ini Ditonton orang banyak Ada platform Youtube Yaudah kita upload di Youtube Itu kamu mulai sejak SMK? Iya Waktu itu 2009 Waktu itu kita upload Yang enggak langsung seperti sekarang Teman-teman Yang langsung ditonton banyak orang Ratusan ribu gitu enggak Dulu yang nonton Teman-teman kelas gitu kan Lucu nih Itu pun ngomong paksa-paksa ya Kok ada tau? Tau Jadi dulu kalau Aku soalnya begitu juga Oke terus Itu berproses ya Ya proses gitu kan Aku share semuanya Videonya ke teman-teman Dulu kan ada Di upload di Youtube Terus di sharekan juga Di media-media sosial yang lain Seperti Facebook dan segala macem Itu saya paksa Saya walk ke walk-nya masing-masing Semua udah Saya punya teman 4 ribu Saya walk semua 4 ribu orang itu Video kokilnya keren lucu nih Video kokilnya keren lucu Akhirnya mereka nonton Dan ketika mereka nonton pun Mereka puas gitu Wah lucu nih Nah komentar-komentarnya mulai bagus gitu Mas bikin lagi dong Bikin lagi Nah dari situlah Muncul keinginan Wah yang nonton aku banyak Dan ternyata Diterima sama masyarakat Bikin terus Bikin terus Sampai sekarang Itu prosesnya Tunggu Kamu kan sekarang dikenal sebagai Bayu Skak Tapi kalau disini aku lihat namamu Bayu Eko Muktito Muktito ya Itu nama saya yang asli Jadi Bayu Skak itu adalah Skak itu singkatan dari sekumpulan arek kesel Kalau dari Jawa Timur kan arek itu anak-anak Sekumpulan anak-anak yang kesel Kesel itu bahasa Jawa Bahasa Indonesia capek Karena kami itu capek Sekolah sampai suri Kita nongkrong-nongkrong Bukannya kita pulang sekolah Bukannya malah pulang Tapi kita tetap aja Nongkrong di sekolah Kita memanfaatkan HP Aku yang cuma 3 megapixel itu buat bikin video Nah dari situlah Eh dijenengi apa ini Dinamai apa ini Wih dijenengi Dinamai Skak aja Apa Skak Sekumpulan anak yang capek Oke Nah tunggu dulu Ini kan zaman sekarang Zaman now Anak-anak millenials Itu kan mereka bikin video-video itu kan Supaya keren Kan pake bahasa Inggris tuh Lah kamu kok bahasa Jawa Pasti kamu gak bisa bahasa Inggris Bisa dong As a matter of fact I can Tapi kenapa Apa Oh enggak Nanti diterusin disuruh bahasa Inggris semua Gimana Iya Bahasa Inggris Ali going to Bandung Yes no no smoking Yes welcome Yes karem mula Oke Tapi kenapa kamu memilih ya Dengan sengaja Menggunakan bahasa Jawa Jawa Timuran lagi ya Iya Iya Di awal saya menggunakan bahasa Jawa Memang Keinan saya itu Agar Ya gimana ya Agar ya bahasa Jawa Tidak dilupakan gitu aja sih Kayak bahasa daerah itu Jangan pernah dilupakan gitu loh Karena kan sekarang Kalau misalnya Anak-anak sekarang ya Maksudnya kayak Kelahiran tahun 2000 ke atas gitu ya Dari kecil Sudah dibiasakan sama orang tuanya Masuk sekolah internasional Apa kayak apa kayak Mereka dari kecil dididik bahasa Inggris Bahasa Indonesia Tanpa mereka Dididik bahasa daerahnya Ini bukan Kita ngobrol bukan hanya bahasa Jawa saja Seluruh bahasa daerah Di seluruh Republik Indonesia ini Itu sudah semakin dilupakan Jadi kayak Lambat laun kan Semakin banyak yang punah gitu loh Dengan saya membuat konten berbahasa Jawa ini Itu kan unik gitu loh Dan juga Diterima oleh masyarakat Mereka juga gak mikir bahwa Wah ini saya gak tau bahasanya Saya gak akan nonton Enggak Bahwa Yang saya pelajari selama ini adalah Bahasa film Atau bahasa video Bahasa Bahasa di dalam video Bahasa di dalam film Itu bahasa universal Kita gak bisa nonton Kita gak bisa berbicara Bahasa Korea Tapi kita nonton film Korea Dengan nyaman Asalkan ada subtitle Kita gak bisa bahasa Thailand Juga kita nonton Kamu juga pakai subtitle Iya Iya jadi Saya menggunakan bahasa Jawa Bahasa daerah saya Tapi saya akan sediakan subtitle Justru itu lebih bagus lagi Saya memperkenalkan Bahasa saya bahasa Jawa Kedepan jika ada yang kreator dari Lombok Mereka membuat karya Berbahasa Lombok Berbahasa Aceh Berbahasa Medan Berbahasa Batak Kan ini lebih harmonis lagi Kita sebagai bangsa yang besar RKRI Tapi kita tidak lupa Akan akar kita Itu budaya kita Tidak lupa Omong-omong Kamu Masih kuliah sekarang Iya masih nih di ujung tanduk Di ujung tanduk Iya Di ujung banget Kuliah jurusan apa di mana Saya kuliah di Universitas Negeri Malang Itu jurusan seni dan desain Bisa ngikutin kamu Bisa Jadi Termasuk anak pinter gak di tempat kuliah Kalau dalam artian Pebelajaran yang matematika Saya pas-pasan Tapi kalau dalam Animasinya Saya bisa dibilang Bagus Reaksi Presiden waktu itu Nonton Pakai Bahasa Jawa Itu apa katanya Beliau bilang pada waktu Setelah nonton Bayu bagus filmnya Saya gak usah nonton Subtitlenya Saya bisa paham Gitu kan Karena Oh iya Wah malah jauh Waduh Sampai jumpa